Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Presiden Jokowi Dodo mendapat undangan dari Ketua G7 Jerman untuk hadir dalam KTT G7 di Elmau pada 26-27 Juni 2022. Beberapa negara non-G7 yang mendapat undangan tersebut adalah Indonesia, India, Senegal, Argentina, dan Afrika Selatan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral saat KTT G7 dengan para leaders G7 dan leaders negara undangan. Retno menjelaskan, pertemuan itu akan membahas isu pangan, energi, dan keuangan yang akhir-akhir ini terus menjadi perbincangan dunia. Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat komplikirin. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dipentuk Sekjen PBB. Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Dari Jerman, Jokowi juga direncanakan akan mengunjungi Kiev dan Moskwa. Ia juga akan menjadi pemimpin Asia pertama yang melakukan kunjungan ke kedua negara tersebut. Menurut Retno, kunjungan itu merupakan kepedulian terhadap isu kemanusiaan dan mencoba untuk memberikan kontribusi untuk tangani krisis pangan akibat perang. Jokowi juga akan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terima kasih telah menonton!